Hai guys, sepertinya penonton Sofina Vitox suka ya dibuatkan duilogi seperti episode Baby Romeo dan Nisha Siregar kemarin. Nah, sekarang ada lagi nih, Mona Ratuliu yang akan diikuti nanti oleh suaminya Indra Brasko. Selamat mengaksikan. Hai, ketemu lagi di Sofina Vitox, You are love. Dan hari ini saya sedang berjemur di tengah indahnya Pantai di Seminyak bersama sahabat lama saya, Mona Ratuliu. Hello, wow, syuting aku di Bali. Aku tuh emang teman yang menyebalkan kayaknya. Karena Sofina Vitox ini banyak basisnya di Bali, jadi kalau orang tanya, udah siapa aja bintang tamunya? Kalau Pongki nih, Pak Produser jawabnya gini, kita mah gimana dikirimin Tuhan aja? Pokoknya ada siapa. Siapa yang dikirim ke Bali aja ya? Terus kita memberanikan diri. Eh, guys, mau enggak. Mau dong ngobrol-ngobrol lo. Iya kan, temen lama ya. Kadang-kadang kan orang kalau udah liburan kan males ya syuting gitu. Enggak ya? Kecuali syutingnya serius-serius ya. Ini kan sambil ngobrol-ngobrol. Kita kecap-kecap. Oke. Mona Ratuliu, kita mengenal dia sebagai ibu beranak empat yang tetap cantik di usianya yang sekarang pun luar biasa. Kayak tidak ada yang berubah dari zaman dia masih main sinetron, masih aktif sekali dulu. Saya berkenalan dengan Mona itu zaman kita main lupus milenia bersama-sama. Dan kita ceritanya di situ adalah, apaan sih? Ngerbutin Irgi aja. Tidak penting banget ya. Aduh. Tidak penting banget ya. Tidak penting banget ya. Tidak penting ya, gue bukan mau ngomongin laki lo. Tapi kita tuh disuruh acting kayak gitu yang kayak, apaan sih Irgi? Begitu udah break ya, kita konyol-konyolan juga bertiga. Sebelum kita memasuki ke era lupus milenia, aku mau nanya dulu. Mona Ratuliu itu siapa? Anak keberapa? Anak siapa? Anak Pak Albert gue tau sama Bu Neng Dede. Iya kan? Jadi bokap lo itu, eh bule asli apa? Setengah. Enggak, bokap gue itu Nado Belanda. Oke. Setengah apa? Seperempat? Yang setengah tuh ibunya. Dia berarti udah seperempat ya. Hah? Gue berarti udah seperempat nih. Om, kok bisa udah seperempat matanya masih hijau? Iya, matanya masih hijau. Bapaknya Mona tuh matanya hijau. Iya, sampe ke ponakan-ponakan dan anak-anak gue masih ada lah ya sisa-sisa bule-bulenya ya. Lu aja ada, please lah. Lu padahal seperempat? Delapan berarti. Delapan. Anak-anak lu semuanya bule seperempatnya seperempatnya. Loh itu? Juara ya lu biasanya. Juara ya, gini ya. Cuma lagi nungguin mata hijau aja nih, belum ada yang punya. Mungkin cucu lo. Kadang-kadang suka berulang katanya. Iya, bisa jadi. Oke, jadi bukak lo seperempat bule-nya. Nado Belanda. Nyokap Sunda. Oh, nyokap lo juga putih ya? Putih banget, nyokap gue putih banget. Jadi putih lo dari mana sebenernya? No wonder sih, gue juga. Mau dari bukak, mau dari nyokap tuh sebenernya emang dua-duanya putih sih. Nyokap putih banget. Lo kalau ke Bali gini bisa... Erah gue, bukan hitamnya. Oh, gak tanning? Gak bisa coklat? Waktu itu gue pernah suatu hari gue janji sama Mima. Mima tuh kan anak gue yang pertama kan kulitnya coklat kayak Indra. Oh, oke. Terus gue bilang, Cakep kan? Pokoknya bunda berjemur pulang dari Bali nanti kulit kita sama. Enggak juga, Sof. Merah? Merah lah sebentar. Abis itu? Enggak bertahan, enggak bertahan lama. Padahal kan ten-ten gitu. Nih gue aja udah ten nih disini. Kayak mesti lebih lama kali ya? Si bule-bule itu ngapain? Dia lama banget ya? Nah tapi dia juga jangan ditiru deh. Dia suka merah kayak kepiting gitu. Kepiting rumput. Ya gue kan paling cuma berapa hari sih di Bali ya? Tiga hari, lima hari gitu. Jadi yaudah. Enggak terlalu pengaruh sih. Oke. Jadi enggak bakat ciem. Enggak bakat soklat, Shay. Dari sananya udah putih sekali. Lu anak ke? Gue dua. Dua. Dari? Dari dua. Berarti cuma lu dan Doni ya, kakakmu ya. Kalau teman-teman mengikuti Instagramnya Mona ataupun Indra suaminya akan tahu bahwa ada anak kecil keriting yang namanya Balin. Jadi anaknya Mona ini empat. Banyak soalnya yang suka nanya gue lihat follower lu. Ini kapan lagi waktu itu hamil? Itu adalah anaknya kakaknya, anaknya Doni. Yang waktu itu. Itu sebenarnya diadopsi enggak? Enggak ya? Cuma lu rawat aja ya? Cuma kan jadi maminya Balin nih waktu hamil Balin 8 bulan itu kan kena Covid. Terus saturasi drop langsung disesar biar Balinnya selama. Dalam keadaan? Dalam keadaan sesek. Oke. Harapannya kalau bayinya keluar ibunya enggak terlalu sesek lagi gitu kan. Bisa agak berkurang seseknya. Tapi langsung masuk ICU, pasang ventilator, dua hari kemudian meninggal waktu itu. Nah kan kita semua bingung ya terus mau ngapain nih gitu. Setiap apa yang perlu diambil. Jangankan Doni gue aja bingung. Doni pasti lenglengan banget dari ada istri semua diurusin sama istrinya. Tiba-tiba enggak ada nih harus ada satu anak ini. Ya udah akhirnya gue tawarin. Don, ini kan enggak ada donor asi ya lagi delta-delta gini. Itu lagi delta? Lagi delta. Boleh enggak kalau Balin nih gue susuin dulu deh. Sementara kita mikir-mikir mau dikemanain gitu kan. Karena lu waktu itu lagi menyusui Numa juga kan. Mereka yang baling bontot. Betul. Jadi terserah deh mau dua minggu, mau sebulan. Gue susuin dulu. Abis itu siapa yang mau rawat nanti kita diskusiin. Udah akhirnya. Tapi terus gue juga bilang. Don, pokoknya kalau misalnya lu ternyata mikirnya. Lu maunya Balin di rumah gue aja. Gue enggak apa-apa. Tapi kan keputusan ada di tangan Doni ya. Terserah nih mau gimana gitu kan. Karena ada tantenya Balin dari pihak ibunya. Dan neneknya Balin dari pihak ibunya. Yaudah akhirnya keputusannya dirawat sama kita di rumah. Dengan begitu juga Doni lebih gampang untuk nengokinnya gitu. Kalau dirawat Doni soalnya kayaknya agak enggak mungkin ya. Namanya bapak-bapak. Dia kerja. Dia kerja pula. Terus gimana. Makanya akhirnya yaudah deh. Nyokap juga tinggal di rumah gue. Jadi yaudah deh kita rawat sama-sama. Nyokap gue. Wow luar biasa sekali ya. Keputusan yang diambil ya waktu itu ya. Enggak gampang loh mohon. Enggak semua orang loh punya hati untuk. Disini gue rawat dulu deh anak lu. Secara anak lu aja udah empat. Betul. Tapi Indra juga punya pemikiran yang sama sih. Alhamdulillah ya. Kayaknya emang nasibnya emang udah harus begitu Balin ya. Waktu gue bilang sama Indra. Boleh enggak sih kalau Balin aku sesuai. Aku baru ngomong gitu sama kamu gitu. Jadi yaudah. Nanti emang udah harus di rumah gue sih gitu. Oke. Kisah tentang Balin nanti aku mau nanya lagi. Tapi sekarang aku penasaran dulu. Gue kenal lu tuh. Lu udah pemain sinetron. Kita berkarya bareng dalam sebuah produksi waktu itu. Namanya Lupus Milenia yang diproduksi oleh Indosiar. Yang mau gue tanya adalah. Siapa yang nyemplungin lu pertama kali ya. Karena setau gue itu bukan sinetron pertama lu kan. Bukan. Bukan. Gue tuh pemain sinetron udah dari SMP kelas 1 ya. Sementara waktu Lupus lu SMA kan? Udah SMA ya. SMA ya. SMP kelas 1 gue udah main sinetron. Jadi suatu hari gue nyanyi-nyanyi lah di pinggir jalan tuh sama di depan TK gue. Sama temen-temen gue. Gimana maksud lu jalan ke TK lo terus nyanyi-nyanyi? Kan kita kan zaman dulu kan gak ada gadget soft. Jadi kita naik sepeda ya kan. Naik sepeda terus nongkrong di mana beli minum gitu kan. Ngetawa-ketawa. Nah ternyata itu adalah halamannya sanggar. Kayaknya emang hidup membawa gue kesini sih ya. Itu tuh sanggar tari dan nyanyi. Sanggar acting dan nyanyi. Sanggar acting dan nyanyi bener. Sanggar acting, tari dan nyanyi. Lu SMP. Itu SD gue. SD. Lagi main sama temen-temen. Nek sepeda. Nek sepeda. Tiba-tiba berhenti lah di sebuah lokasi yang lu nyanyi-nyanyi aja sama temen-temen lo. Gak taunya tuh kalau main sanggar. Betul. Terus akhirnya dia daripada main di situ, mending ke dalam aja gitu katanya si pembina sanggarnya. Emang apa ini? Terus kita lihat-lihat. Oh seru banget nih gitu ya. Latihan nyanyi. Terus ada teater juga. Terus yaudah. Akhirnya masuk sanggar situ tuh lumayan lama. Nah karena kayaknya gue kelihatannya lebih berbakat di acting daripada nyanyi. Akhirnya mereka suruh gue casting sinetron waktu itu. Padahal suaranya Mona bagus banget guys. Ini dia belum memutuskan mau rekaman aja. Menurut gue sih lu kalau rekaman. Gua pernah juara satu seleb pendadak dangdut. Bo gue tau. Lu kan bisa nyanyi. Gua nyanyi. Pada suatu masa gue nyanyi dangdut gitu. Jadi penyanyi dangdut Sof. Lu apa lagu dangdut yang paling... Sama Dewi Cekiki kan berdua. Dewi Manager lu. Apa lagu dangdut yang sekarang kalau gue tanya lu inget? Misalnya apa gitu? Lagu dangdut zaman dulu, zaman itu. Siapa misalnya? Alah apa ya? Terlena lu inget gak? Terlena. Tuh kan? Ku terlena. Pokoknya nyanyi dangdut lah. Itu sebenarnya awalnya karena gue suka godin Brasco. Brasco gak suka dangdut. Jadi gue suka godin dia nyanyi-nyanyi dangdut. Emang dia suka nyanyi dangdut? Enggak, dia gak suka. Kalau gue godin dia sebel banget gitu. Kalau suara lu bagus banget. Ya udahlah ya. Kayaknya yaudahlah. Eh gak semua orang lo bisa cengkok dangdut itu. Pernah gue akhir... Terlena. Itu kan susah. Terlena. Terlalu gue pernah tuh jadi banyak tawaran nyanyi dangdut. Tapi banyak kan di klub-klub gitu kayaknya bukan jiwa gue deh. Hah? Tawarnya gue lama-lama. Kenapa gak rekaman aja sih? Ah gak tau lah gue. Kayaknya gue udah bukan dunia gue lah yaudah ya. Oke oke. Nanti saya akan tanya lagi soal itu. Karena gue agak tertarik nih soal masalah itu. Kok dia gak cemplung kesana sih? Oke. Akhirnya ketemulah di sanggan itu. Lo ditawarin casting-casting. Terus? Ditawarin casting. Waktu itu terus langsung lolos tuh. Langsung lolos. Jadi... Apa ya? Pemeran tambahan lah ya. Figuran banget juga enggak. Karena... Dapat dialog. Gue temen-temennya si pemeran utama lah. Ada dialog. Ada dialog. Ya udah dari situ. Terus aja. Ada lagi yang nawarin casting. Ada lagi yang nawarin casting. Sampai akhirnya... Yang pemeran utama pertama tuh Pondok Indah dulu. New Pondok Indah. Abis itu baru lupus. Oke. New Pondok Indah. Itu setelah zamannya... Siapa ya waktu itu ya Pondok Indah tuh? Pertama kan Wulan Guritno. Wulan Guritno. Iya, iya, iya. Kedua Putri Patricia. Iya, iya. Putpat. Iya, iya. Terus gue yang ketiganya. New Pondok Indah. Tapi masih Nayato tuh ya? Nayato. New Pondok Indah emang Nayato. Sebelumnya bukan. Nayato tuh dulu sutradara iklan, Sof. Makanya New Pondok Indah iklan banget ya. Kayak iklan sampo ya. Iya, cakep semua gambarnya. Karena dia sebenarnya emang sutradara iklan. Terus akhirnya coba bikin sinetron si New Pondok Indah itu. Nayato masih berkiprah di dunia... Sekarang lagi stroke dia. Kenapa? Sakit. Kemarin kita sempat ketemu juga. Cuma terakhir-terakhir sampai terakhir-terakhir tuh mah... Sebelum Covid itu masih kok bikin film terus. Oke. Nayato, if you're watching, semangat ya. Bro. Gila sih karya-karya lo. Iya. Dunia masih menunggu karya-karyamu yang lain ya. Sinetron jadi berubah warna ya. Berubah warna karena Nayato. Sejak New Pondok Indah itu mata pemirsa. Ini manja banget. Lupus juga kan juga berwarna kan jadinya. Berwarna. Lah kan Kaye juga banyak. Kuning-kuning apa gitu kan ada warnanya. Kaye juga banyak. Banyak ngobrol sama Nayato juga. Banyak ngobrol sama Nayato. Dan dia seneng dengan pengambilan-pengambilan gambarnya Nayato. Itu yang gue inget. Kayak itu sutradara kita dulu di Lupus Milenia. Oke. Jadi dapet Lanyu Pondok Indah. Itu lo syuting berapa lama? Itu syuting berapa lama ya Sof? Mungkin sekitar setahun kali ya. Itu 13 episode. Dulu lama banget ya. 13 episode syuting setahun. Dan itu lo udah pake nama Monara Tulliu. Udah. Sebagai nama panggung. Jadi Margareta. Bu Margareta. Margareta susah sekali disebutnya. Nama aslinya. Kan sebenernya dari gue SD. Mungkin karena si nama asli gue kan Margareta Veronika. Karena memang susah banget disebut. Apalagi zaman dulu tuh yang mukanya bule. Kayaknya sekampung gue cuma gue aja deh ya. Jadilah sejak zaman dahulu kala kan. Kalau kita buku tulis tuh disampul coklat. Bah itu di depan tulisannya udah Mona Ratuliu namanya. Yang manggil Mona dari rumah? Dari rumah. Dari rumah tuh. Panggilannya memang dari kecil Mona. Beda sama nama aslinya. Kayaknya gue juga gak tau deh nama asli gue Margareta Veronika. Dulu gue taunya memang Mona Ratuliu. Oke oke oke. Jadi Mona nama panggilan Ratuliu tuh. Marga. Saya Marga. Marga oke. Shooting lah itu lo disitu. Dan disitu lo ketemu Indra. Sebenernya sebelum New Pondok Indah tuh kita ketemu di tempat casting. Yang sinetronnya gak jadi. Oke. Ya kan terus tuker-tuker nomor telpon. Udah telpon-telponan. Ini bu lo nganterin lo gak sih kesana. Kok lo bisa tuker-tuker nomor telpon sama lawan jenis. Kan lo masih sempe. Tapi kan zaman dulu tuh casting tuh soft. Kita dateng jam 9 pagi nih. Ya kan pertama di casting dulu tahap 1. Terus kesaring nih yang disebut namanya gak boleh pulang tetap stay. Terus dibikinin adegan. Pokoknya gue pulang-pulang jam 6 sore deh. Oh kayak sistem ini ya. Gugur. Iya. Ketemu nanti udah ini eliminasi yang ini. Karena kan zaman dulu nepon juga susah ya. Ngontak juga susah. Jadi keputusannya mesti hari itu tuh. Zaman pager kan masih. Zaman pager bener. Nah disitu tuh karena emang seharian di lokasi syuting. Kita ngobrol sama banyak orang sih. Ngobrol banyak orang. Tuker-tukeran sama telepon sama banyak orang. Nah waktu New Pondok Indah itu memang ada satu peran yang belum nemu nih. Peran antagonis laki. Akhirnya karena sejak si casting itu gue jadi banyak banget ngobrol tentang acting sama Brasko. Akhirnya gue ajuin lah. Indra Ardianto waktu itu dia namanya. Belum Brasko. Soalnya yang nama Indra Brasko tuh Nayato. Oh ya gak sih? Si Pondok Indah itu. Bisa aja Indra Ardianto. Kita diskusi film lah. Cile. Gaya. Saya gaya lu. Itu nelfonnya ke rumah kan? Ke rumah. Gak handphone dong. Gak ada lah handphone. Lu kan SMP ya? Terus lu anak kedua bungsu. Perempuan satu-satunya karena memang cuma dua anak di rumah. Terus tuh nyokap lu gak apa-apa. Soalnya setau gue Indra tuh jauh banget umurnya sama lu. Indra tuh di pantaran gue umurnya. Jauh loh. Iya ya gue tuh memang bingung juga. Mungkin itulah kenapa gue akhirnya enjoy main di sinetron, film. Karena mungkin ketemu sama orang yang lebih tua gue agak kurang cocok ya sama orang-orang seusia gue. Jadi nyokap gue mungkin kayaknya udah biasa liat gue temenan sama yang jauh lebih tua. Oh jadi lebih ke naif ya. Ah teman-teman yang mana emang tua-tua gitu ya. Emang umurnya segitu sih 20 tahunan. Coba sekarang gue balik. Misalnya nih. Nyokap gue juga sama bokap beda 10 tahun kali ya Sof. Jadi dia juga kayaknya gak aneh gitu ngeliat gue. Oh iya. Main sama yang lebih tua kan ya. Ada sejarahnya ya. Bisa jadi sih. Nah kalau... Nih, gue secara secontek. Nih ini udah fast forward nih. Udah zaman sekarang. Dimana orang udah macem-macem rupa ya. Segala macem isi otaknya kita gak tau. Terus misalnya anak lu minta yang lebih tua. Nala lah misalnya. Kalau Mima kan udah gede ya. Udah kuliah gitu. Kalau Nala gitu. Ya itu gede juga sih. Nala sekarang 12? Nala sekarang 11. 11. Oke katakanlah 4 tahun lagi dia mulai nasir. Terus yang nasir dia anak kuliah. Iya, bingung juga sih gue. Lu takut gak? Takut gue, takut gue. Takut tau. Takut sih, takut banget. Jangankan lu gue aja yang anaknya laki. Terus ada kayak... Tapi kan waktu sama Indra sih gue SMA ya kelas 1. Ya tapi kan SMP yang tukeran nomor itu. Iya tukeran nomor masih. Oh iya, yang pasti modus lah ya. Udah tukeran nomor bro. Iya sih, masa sih gak modus. Tenang, nanti pas mau cari Indra gue akan tanya. Lu jujur aja sebenarnya lu modus apa enggak. Ya pastikan dia pengen lebih deket dong. Gak mungkin. Iya pastilah. Oke terus abis itu selesailah New Pondok Indah. Itu langsung lupus. Apa lu ada sinetron di tengah-tengah lagi? Enggak, langsung lupus. Terus karena New Pondok Indah itu berakhir dengan... Apa tuh namanya, Suharto Lengsar? Oh, Krismon. Oh, Krismon. Krismonetar. Iya, iya, iya. Jadi semua sinetron dari rantai yang ulang kan? Iya, iya, iya. Jadi gue lama banget tuh gak main sinetron. Iya, iya, iya. Pertama gue main sinetron setelah Krismon itu lupus. Iya. Yang nawarin Indosiar itu pun station yang bikin ya. Bukan PH. Kalau PH kayaknya udah drop semua deh pokoknya. Iya saat itu udah drop bener-bener. Drop semua. Jadi yang pertama kali nawarin gue main sinetron lagi itu lupus waktu itu. Yang nawarin Hilman Langsung atau Kay atau orang casting director dari Indosiar? Kayak casting director dari Indosiar sih. Dan lu langsung diproyeksikan untuk popi? Iya. Pacanya Rwf. Lu udah langsung popi. Langsung dapet tuh perannya? Iya, langsung perannya langsung dapet. Waktu itu lu udah tau belum lupusnya bakal irgi? Oh, gue waktu itu kalau gak salah belum tau. Dan gue juga bukan hidup di jaman lupus banget sih. Yang tau lupus banget tuh justru Indra. Gue gak terlalu tau lupus. Gue baca sih, baca buku-buku yang udah terakhirnya. Tapi gue gak tau kalau orang tuh nge-fans itu sama lupus gitu. Gue cuma seneng aja baca novelnya. Tapi gue gak tau lupus tuh pernah punya jaman yang... Yang orang crazy, fanatik ya. Yang ngikutin dari jaman high. Iya, iya, iya. Jadi ya gue, ya udah lempeng aja, biasa aja gitu. Oke, masuklah. Kita produksi lupus lah saat itu. Season pertama, abis itu season kedua ketemu aku. Karena dihadirkan lah sahabat kecil lupus yang namanya Happy. Yang dipakai jadi bahan taruhan sama lupus. Terus akhirnya si Happy baru tau kalau lo ternyata udah punya pacar lo. Ceritanya kan di Amerika gitu kan ceritanya. Iya benar, gue sempet ke Amerika. Nah, waktu kita syuting itu, gue sering banget liat lo. Disitulah gue tau bahwa lo setiap hari pasti akan dianterin sama si Indra, si Brasko. Ya, yang sekarang jadi suaminya. Gue sih cocok ngobrol sama dia ya, ngobrol otomotis. Lo sebelumnya udah ketemu sama Brasko kan Sof? Casting. Ketemu ya? Presenter, apalah gitu. Ya benar. Apa channel, TV, apa gitu. Ya, oh iya benar, e-musik channel. Ketemu Brasko disitu benar ya, kantornya waktu itu di Indovision. Iya benar. Terus ketemu lagi, lah ini orang lagi. Kirain dia syuting, gak taunya nemenin pacarnya gitu kan ya, benar kan ya. Walaupun dia sering juga sih dikasih peran akhirnya sama Kay disitu. Dan kadang-kadang kalau dia absen berarti Brasko lagi syuting tempat lain gitu. Cuman ya yang luar biasa ya, waktu itu aku ngeliatnya gini. Wow, hebat banget ya Indra Brasko ini ya. Maksudnya dia seorang anak dari Malang, datang ke Jakarta mengadu nasib. Terus dapet cewek cantik banget, masih... Aku gak mau bilang muda ya Monia, aku bilangnya kecil ya. Karena waktu itu kan SMA kelas 2 ya. Masih istilah anak sekarang bocil. Iya bocil, benar. Terus dipacarin gitu. Jadi gue yang kayak, ini anak serius gak ya? Dimain-mainin gak sih ini si Mona ini gitu. Iya, banyak sih yang... Pemikiran gue gitu gitu. Nah tapi pada saat itu aja, seorang Mona itu pikirannya udah jauh banget. Apa ya? Lu tuh jiwa keibuannya buat gue. Tua gue. Jiwa keibuan lu gini, gue aja menilai diri gue sendiri punya jiwa keibuan. Mungkin karena nyokap gue sempet hamil lagi waktu gue ada 17 tahun. Terus gue harus ikut ngerawat adik gue, si Troy. Oh sama kayak Mima sama Numa ya? Iya. Jadi gue itu, gue selalu bilang, Troy adik gue yang paling kecil is my practice baby. Jadi gue selalu, udah lah udah emang gue jiwanya tua, nyokap gue pake cara hamil lagi buat gue 17 tahun. Ya udah itu practice baby gue, gue tambah tua gitu. Tapi kalo lu apa ya alasannya ya? Maksudnya kan lu bontot ya? Gue seinget gue cuma, gue tuh pengen punya adik dari dulu. Gue kan anak bontot gitu. Gue pengen banget punya adik. Lu seneng nimang-nimang. Iya, seneng nimang. Terus waktu itu kakak gue punya Kesha, itu tuh bener-bener gue... Kesha yang sekarang udah punya anak ini juga? Itu dari kecil gue bawa angkut kemana-mana. Karena emang cita-cita gue dari dulu punya adik, gue emang suka banget. Tapi yang bener, Kesha itu diangkut sama dia syuting sampai pada saat lupus harus syuting di... Carita apa Anyer sih? Iya deh, umur 2 tahun tuh udah ikut gue keliling-keliling. Mungkin karena ibu bapaknya Kesha dulu, Doni sama Ika tuh dulu masih muda. Jadi nyokap gue bantu ngasuh kan? Iya. Tapi nyokap gue juga nganterin gue kalo keluar kota so. Jadi harus multitasking. Iya, jadi akhirnya dia ikut gue keluar kota, angkut Kesha juga. Sementara gue juga happy. Gue juga di Jakarta kan kalo syuting lupus, gue angkut Kesha. Iya sih. Kayak Indra yang ngasuh Kesha. Iya. Nah, itu lagi tuh. Udah lah pacarnya lebih tua, belum jadi suami, ikut ngasuh anak yang juga kecil. Kalo kita pindahin ke jaman sekarang sih deg-degan loh kalo yang misalnya. Iya, iya. Sampai kemarin Balin lahir tuh orang masih taunya, ini Kesha anaknya Mona Ratuliu yang di luar nikah. Heh, sebarangan ya. Itu anak kakaknya ya yang diasuh oleh Mona. Angkut kemana-mana. Jadi memang jiwa keibuan lo besar banget. Iya, iya. Jangan-jangan itu yang dilihat Indra ya. Itulah kenapa kayak gue anak gue banyak ya kayaknya. Oke pertanyaan berikutnya kenapa anak lo banyak? Gue mau nanya dulu. Dari Mima ke Raka kan jauh ya? Jauh. Gue tuh, gue kan cita-cita gue punya ade. Begitu gue punya anak, ternyata tuh punya anak tuh beda banget sama punya ade. Oke. Ya kan gue pikir oh gue suka banget anak kecil tapi ternyata punya anak tuh kita seorang ibu yang mesti bertanggung jawab A sampai Z sama ini anak gitu kan. Dari dia bangun tidur, makan segala macem gue gak nyangka kalo ternyata. Intens. Iya. Jadi gue sempet ah satu aja kali ya makanya gue abis itu ke Raka jauh banget. Berapa tahun? Enam tahun. Kok jauh loh dari Mima ke Raka. Berarti itu bener-bener lo rencanakan supaya jauh ya? Gak ada, pokoknya gue aduh gak deh gue gak mau punya anak lagi deh udah satu aja gitu. Nah begitu Mima umur lima tahun ya mungkin juga udah santai gitu ya. Terus gue juga sudah menikmati peran gue sebagai ibu terus gue ngerasa kok nih anak gak punya ade ya udah umur lima tahun. Punya ade aja lah gitu nah baru akhirnya ada Raka. Nah tapi dari Raka ke Nala, Nala ke Numa juga jauh ya? Iya dari Raka ke Nala itu memang kayaknya sepi ya kalo dua ya kayaknya gue udah mulai ready tuh. Akhirnya tiga deh gitu. Nah itu kan Raka ke Nala tiga tahun. Udah close sebenernya. Oke. Selesai. Tapi kan ada bonus track? Iya 8 tahun kemudian ada Numa gimana? Hah? Ada bonus track? Ya udahlah ya. Umur berapa tuh gue hamil? Umur 38 ya? Tuh. Ya pasti udah lebih berat kan daripada hamil lo. Kaget gak waktu awal-awal? Kaget. Gue kaget banget. Gue itu hamil Numa itu gue gak ngerti gimana kok gue capek terus. Jalan dikit capek ke dapur aktivity langsung ke tempat tidur lagi capek nih gue kayak orang sakit gitu. Terus waktu itu gue ngecek. Gue coba ngecek karena ya gimana nih kita udah beli tiket new tuh di Melbourne udah sejak lama mau pergi rame-rame. Ya gue ke dapur aja capek masa gue mau ke Melbourne gitu. Tapi kan udah bayar gimana nih gitu. Akhirnya si Angie kan Angie di Mother and Beyond tuh. Novita NG guys. Novita NG. Terus dia baru aja wawancara sama seorang hipno birth. Ahli hipno birthing. Ya gitu. Nah coba deh monce. Gue kan kemarin coba tanya-tanya lo tuh gitu. Coba deh lo kesitu deh. Ternyata kayaknya nih gue ya istilahnya gini loh kalo handphone tuh. Abis baterai? Dia tuh baterai abis terus karena handphonenya mati tapi nyari signal terus gitu loh Sov. Oh iya. Ya kan? Gue tuh mikir terus. Pas karena hamilnya gue gak siap gue jadi mikir. Aduh kok gue hamil lagi ya nanti anak ini sekolah gue udah umur berapa ya? Nanti dia SMA gue bisa bayarin sekolahnya gak ya? Kuliahnya gimana gitu-gitu kan? Masa depannya gimana ya? Gue umur berapa kalo dia udah dewasa gitu-gitu tuh. Mungkin karena mikir terus gue tuh jadi capek terus badan gue. Yaudah akhirnya diajak untuk menerima sepenuhnya sih ya gue pikir. Ya kan pilihan gue cuma dua ya. Kalo gue gak terima gue gak lanjutin. Kalo gue terima eh kalo gue mau lanjutin kenapa gue gak terima? Iya kan? Satu-satunya jalan keluar ya itu. Gue pikir yaudah satu-satu jalan keluar kalo gue mau lanjutin ya gue harus terima gitu. Dari situ lebih mudah sih kehamilannya dibanding awal-awal. Oke ketika lo ngomong gak terima itu lebih ke yang tadi lo bilang lo takut nanti ketika dia umur berapa lo masih bisa nyekolahin apa enggak? Atau lebih ke aduh ini harus siapain ya bayi ini gue udah lama gak punya bayi gitu. Enggak sih sebenernya gue happy-happy aja sih. Ada bayi terus juga gue happy-happy aja. Ngerawatnya gue seneng sebenernya. Cuma kan kita karena gue waktu itu umurnya udah lumayan matang udah punya pengalaman banyak kan gue tau step by stepnya kan. Apa namanya abis ini fasenya apa gitu kan terus nanti ada fase remaja. Dia remaja lagi meletus-meletus terus gue udah tua gitu-gitu kan. Sedep banget tuh. Gue udah mengalami semuanya gitu loh jadi kan gue kepikiran aduh nanti gimana ngadepinnya ya. Ini lo kebayang gak nih Numa nanti begitu lagi bangkang-bangkangnya lo udah menjelang usia menopaus. Makanya kitanya super sensitif tuh di saat umur segitu. Begitu umur 40 aja kan katanya secara teori resminya kita udah masuk perimenopausal sebelum menopaus. Jadi dia iya pas bangkang-bangkangnya lo udah usia menopaus. Ya berarti memang udah ditakdirkan Allah untuk belajar habis-habisan sih gue. Seumur hidup ya untuk ngadepin anak-anak gue kayaknya. Tapi soal belajar ya aku selalu ngeliat Mona ini punya teachable heart. Orangnya tuh punya learning heart gitu. Jadi dari dulu tuh lu sih hebat sih menurut gue. Lu orang yang hatinya besar. Lu tuh orang yang sabar gitu ya. Lu tuh ya tipe orang yang kayak gini. Ada sesuatu panik. Dia kayak bisa masukin ke boxnya. Ini taruh sini dulu. Ini taruh sini. Oke aku bisa lempeng. Sampai udah waktunya aku bisa panik. Baru aku buka box yang tadi. Baru aku bongkar lagi. Bener gak dugaan gue? Observasi gue atas lo. Jadi lu bukan tipe yang ha 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 gitu. Atau wah langsung nangis yang heboh lu bukan tipe kayak gitu. Enggak. Ternyata enggak. Gue pikir dulu gue cengeng. Gue cengeng dan rapuh setau gue. Tapi ternyata setelah. Tapi ternyata gue cengeng dan rapuh tuh karena gue merasa gue punya waktu untuk itu ternyata. Lu punya waktu untuk itu. Oke. Jadi ketika ada problem yang tense-nya gila banget. Gue tau gue gak bisa gak mungkin nangis sekarang nih gitu. Gue bisa gue oke nanti deh gue nangis ya. Gue bisa nantarin. Gue bisa nantarin. Kayaknya gue gak bisa nangis sekarang nih gak sempet. Gue harus begini, 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 begini. Ya udah gue selesain dulu masalah. Karena kan kalo masalah menurut gue gak ada jalan lain selain diselesain ya. Iya dihadapi. Jadi gue hadepin gue selesain dulu. Nanti kalo udah waktunya ya gue memberikan waktu kepada diri gue untuk nangis deh. Nah tapi yang penting itu lu memberikan waktu gak buat diri lu buat. Iya. Karena kadang-kadang kan kita suka lupa ya namanya ibu-ibu. Suka ini dulu gue harus beresin ini dulu. Kalo gak siapa ini yang angkut gitu. Abis itu perasaan kita kesamping kan. Iya harus sih menurut gue harus. Ya mungkin karena gue tau juga kali ya. Pernah punya dapet info bahwa perasaan kita kan gak bisa dipendem gitu aja. Daripada nanti gue pendem terus gue penuh gue meledak. Banyak anak pula gue yang mesti diurus. Jadi gue harus ngurus semua perasaan-perasaan gue yang perlu diurus sih Sof. Kalo engga gak akan kehandle itu keluarga gue. Pasti gak karu-karuan. Speaking of daripada gue meledak. Gue dalam hidup gue ketika masalah lagi berat-beratnya. Dan gue berusaha untuk menelusri lah pikiran gue saat itu. Gue akhirnya end up nulis. Yang akhirnya end up jadi buku nih Mona. Hal yang sama gue gak tau nih karena dia pikirannya penuh atau apa. Terjadi pada Mona yaitu dalam hal dia menulis buku juga. Ya kan. Dan judulnya Parenting ya. Parenting. Jadi Parenting yang mikir dong sebagai parent gitu ya maksudnya. Dan itu udah 2 ya Parenting 1 dan 2. Iya 2. Oke. Awalnya kenapa itu mohon lo nulis itu? Dan waktu usia anak-anak berapa? Waktu itu jadi waktu Mima umur 6 tahun dia pernah kesel banget sama gue. Emang gue juga ngacau lah. Mima anak pertama ya. Mima anak pertama ya. Sekarang udah umur 20 tahun. Dulu waktu dia umur 6 tahun dia pernah bilang aku gak suka punya ibu kayak bunda. Aku mau pergi aja dari rumah ini gitu. Umur berapa tuh? Umur 6. Oke. Nah dari situ tuh gue shock banget. Gue bingung gak tau lagi mesti ngapain. Gue pun gak tau sih sebenernya jadi ibu tuh gimana ya. Terus ke depannya nih gue gimana nih sama anak gue. Umur 6 aja mau kabur. Kayaknya setau gue yang kabur-kaburan tuh anak-anak umur 16, 17, 18 gitu ya. Ini kan baru umur 6 gitu. Terus gimana masa depan gue. Nah dari situlah akhirnya gue belajar ikut seminar. Terus gue baru tau oh ada ya seminar parenting. Oh ada ya kelas-kelas parenting. Akhirnya gue tau. Nah dulu tuh sebenernya mungkin sepertinya Sof. Gue emang dari SD itu kalo gue belajar gue harus. Dulu kan mencongak ya. Jadi kalo gurunya ngomong kita catet. Nah ternyata itu membantu gue banget. Lu tipe nyatet? Lu tipe nyatet? Orang ngomong apa lu catet? Bahkan kadang-kadang catetan gue gue taro lagi di buku gue rapi lagi. Sama rice lagi. Kalo anak kuliah sekarang dibuatin powerpoint biasanya. Nah iya gue tipe kayak begitu. Nurun tuh ke Mima. Mima juga begitu. Nah waktu seminar itu pun gue nyatet. Nah begitu masuk ke zaman sosial media. Waktu itu gue inget Twitter. Gue seneng banget share di Twitter. Karena gue akhirnya kan bikin seminar sendiri. Karena susah banget. Zaman dulu nyari seminar itu susah. Akhirnya gue dan temen-temen gue kita bikin yuk. 2 bulan sekali kek gitu kan. Sebenernya buat kita sendiri sih gitu. Tapi kan ngajak-ngajak orang lah biar patungan pembicara. Terus kalo gue share di Twitter yang ikut banyak tuh. Cuma banyak juga yang. Bah saya di Kalimantan gak ada nih seminar-seminar kayak gini. Saya di Sumatera. Yaudah akhirnya gue putusin untuk. Yaudah gue live tweet aja. Kalo ada seminar. Live tweet lah gue. Catatan lo itu lo pindahin ke tulisan Twitter. Sambil pembicara ngomong gue nge-tweet. Terus. Banyak juga yang keskip sama tweet gue. Akhirnya. Bah kemarin aku skip ya. Jauh lagi scroll dong gitu ya. Ribet nih. Akhirnya waktu itu gue kenal lah sama blog. Oh blog. Gue tulis catatan gue di blog. Supaya kalo ada yang ketinggalan. Nanti gue tinggal kasih linknya aja. Iya. Kalo di Twitter. Eh makin banyak seminar gue. Makin banyak tulisannya. Dilirik lah sama Cosmopolitan event. Oke. Boleh dong ditayangin di Cosmo. Oh boleh aja. Gue bilang gitu. Terus kalo di Cosmo. Tulisannya gue bacain. Terus tayang lah di Cosmopolitan event. Oh lo rekaman suara. Lo bacain. Akhirnya. Abis kan. Lama-lama tulisan gue. Mereka minta gue nulis lagi. Dikasih nama acara gak waktu itu di Cosmo? Iya parenting juga. Oh parenting juga. Parenting juga. Yaudah akhirnya gue jadi rajin nulis. Dilirik lah sama penerbit. Mbak itu tulisannya udah banyak banget. Kenapa gak dibukuin aja gitu. Jadi buku pertama tuh sebenernya gue tinggal. Menjahit-jahit aja. Menjahit tulisan-tulisan gue jadi sebuah buku gitu. Jadi not too hard ketika melahirkan buku pertama. Karena lo udah melakukan ngumpul-ngumpulin itu udah. Dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Sebenernya sih. Daripada gue catat sendiri. Kan kalo di blog tuh. Banyak orang yang bisa ikutan ngebaca gitu aja sih. Dan hasilnya dasyat sih. Parenting lo itu. Peminatnya banyak banget. Waktu pertama kali Mona nulis buku. Gue geleng-geleng. Wow gila nih hebat banget. Ya itu juga gue bingung sih Saf. Gue gak pernah punya cita-cita jadi penulis buku. Dan gue kayaknya gak pernah tau kalo gue bisa nulis. Makanya gue. Wow. Hilman akan bangga pada kita. Ya bener. Man kita nulis buku man. Kita nulis buku man. Ya ampun yang tenang ya man. Disana. Aduh kanannya. Gue doain setiap gue sholat Hilman. Gue sebut namanya. Hmm. Tuh kan. Kalo udah ngomong Hilman. Sorry ah. Ah lu sih. Man. Jadi. Jadilah buku itu. Dari hasil buku itu lu jadi tambah banyak seminar dong. Atau digandeng brand dan yang lain-lain. Gak tau sih ya. Ada sih brand yang gandeng ada. Gak mungkin tuh dilepas sama Brasko tuh. Gue tau dia pasti otaknya langsung mikir. Karena dia entrepreneur. Ya dia pernah bahas sama gue sih. Eh ini seru nih dijadiin bisnis. Cuma gue gak bisa Sof. Ya. Gue emang bener-bener murni. Gak bisa gue emang ini tuh memang. Apa ya cara gue belajar. Sebenernya kan memang buat diri gue sendiri ya. Ya. Memang. Gak bisa. Tapi kalo misalnya memang ada orang yang mau ngajak gue jadi pembicara misalnya. Mau. Itu pun paling menceritakan kembali. Kisah ke orang tuaan gue lah ya. Yang jatuh bangun. Gue kan tidak menceritakan sukses story doang. Justru sebenernya. Mungkin banyak yang ngikutin gue. Karena ngerasa ada temennya. Yang gue ceritain kan juga. Bagaimana gue ngerasa gagal jadi orang tua. Gue tuh gagal berkali-kali loh. Rasanya dari yang itu. Mimam mau kabur dari rumah umur 6. Terus masa-masa pritin. Ngadepin anak-anak masa-masa pritin. Gue pun kembali merasa gagal jadi orang tua. Itu tuh emang gue share. Supaya ternyata enak. Merasa punya temen seperjuangan aja udah. Udah enak banget gitu loh. Sebagai orang tua. Kemudian gue juga pengen kasih semangat juga sih. Sama semua orang tua bahwa. Kita boleh pernah ngerasa gagal. Tapi kita bisa bangkit lagi loh. Gitu loh. Kita bisa sama-sama cari. Apalagi cari jalan keluar ya. Apalagi sekarang udah. Jamannya sosial media. Aduh cari informasi tuh gampang banget gitu. Kayaknya selama kita mau belajar sih. Kita pasti bisa ngadepin sih. Walaupun memang gak pernah mudah ya. Jadi orang tua tuh gak pernah mudah. Itu dia. Selama kita mau belajar. Solusinya selalu ada sih. Mona yang gue perhatiin dari dulu itu. Lu punya learning heart gitu loh. Lu tuh punya hati yang. Oh kurang nih kayaknya gue mau belajar lagi. Kayaknya ya. The first thing yang kita harus punya. Dalam menghadapi hidup ini. Karena kan masalah gak. Gak mungkin gak ada nih. Sampai kita udah gak ada ya. Kembali ke pangkuan Tuhan gitu ya. Baru udah gak ada masalah loh. Kalau tinggal di surga. Selama masih ada di dunia ya. Kagak bisa ya. Masalah kan selalu ada. And I think the first step untuk. Menghadapinya adalah. Punya teachable heart sih. Punya learning heart ya. Dan itu gue liat gede banget. Ada di Mona. Itu berkah gue sih. Alhamdulillah. Iya. Itu luar biasa. Karena ternyata itu penyelamat hidup gue sih. Selama ini. Iya loh. Aduh. Sebagai gini. Kalau temen-temen melihat Mona sekarang ya. Mungkin gini. Ya dia kan udah anaknya 4. Usianya juga udah kepala 4. Of course lah. Dia punya wisdom. Dia punya. Apa. Kebijaksanaan ya. Seiring dengan usia. Guys. Dari umur aku kenal dia SMA kelas 2 udah begini. Cuman dengan versi yang. Apa ya. Ibaratnya kalau copy ya. Intensitasnya beda. Mungkin waktu itu long black gitu. Tambah lama dia udah espresso. Jago kopi dia. Udah double espresso. Jadi udah tambah kental gitu loh. Pengetahuannya orang ini. Kalau kita tarik sari-sarinya. Tadi satu hal yang gue perhatikan. Waktu lo ngomong. Mungkin. Gue pernah berkali-kali gagal jadi orang tua. Ketika lo ngerasa gagal jadi orang tua ya. Emosi yang pertama kali timbul pada lo apa. I will go first. Gue akan share. Ketika gue ngerasa gagal jadi ibu. Ini gue ngomongnya aja mau nangis. Gue akan nangis. Iya. Karena gue adalah orang yang cengeng. Gue akan ngerasa. How come I drop the ball ya. Walaupun gak boleh ya ngerasa kayak gitu ya. Kayak. Ya kan lo gak harus bisa segala-galanya. Lo kan. Mungkin karena gue anak pertama ya. Jadi udah biasa ngurus adek-ade. Apa. Anak. Terus. Sisi keluarga. Ya pokoknya udah biasa lah. Taking care of people begitu. Bolanya jatuh gue lagi juggle gitu. Bolanya jatuh tuh gue kayak. Sulit banget memaafkan diri gue sendiri gitu. Jadi gue nangis jatuhnya. Iya. Kalau di lo emosinya apa? Gue pun pertama yang gue rasakan tuh sedih. Sedih. Bingung. Udah dua itu aja. Gue pertama kali mima bilang. Aku gak suka punya ibu kayak bunda. Aku mau pergi dari rumah ini. Itu gue nangis. Telepon Indra. Indra lagi kerja. Mau gue suruh pulang. Susah gitu ya. Itu gue nangis. Nangis habis-habisan. Iya. Nah dan bingung. Karena gue pikir ibu itu. Orang yang. Manusia super yang serba bisa. Gak ada kekurangannya. Iya. Harusnya gak terlalu banyak pertanyaan dong bu. Ayo handle gitu kan. Iya. Apalagi kalau ayah sedang keluar kerja. Beresin nih bu. Keluarganya bukan pikiran kita ya. Gue juga karena gue anak ya. Dia ekspektasi gue. Loh ibu tuh bukannya emang harus bisa ya. Untuk anaknya ya gitu. Iya. Oh enggak gitu. Yang gue rasanya itu sih. Waktu dia ngomong gitu. Terus waktu lu cerita ke Indra. Indra apa reaksinya? Bingung juga. Dia bingung juga. Jadi sebenarnya yang bikin dia gak suka tuh apa ya? Siapa? Mima waktu itu. Apa banyak larangan atau apa? Iya macem-macem. Banyak larangan. Suka dihukum. Suka dibohongin. Oh dia merasa suka dibohongin? Nah kejadian itu yang bikin dia marah itu. Jadi. Waktu itu Mima batuk gak sembuh-sembuh. Terus gue tawang nyokap ya Mima nih batuk gak sembuh-sembuh. Kata nyokap kerokin aja. Oke. Si Mima denger. Bener. Aku gak mau ya dikerokin? Enggak. Cuma dipijitin doang gitu. Terus begitu. Begitu balik badan gue kerokin dia ngamuk. Karena dia ngerasa mungkin umpuk ya. Udah berapa kali dibohongin gitu kan. Udah banyak acara sebelnya deh. Suka dimarahin. Suka dihukum segala macem. Dulu kan kalo gue kesel gue masukin kamar mandi. Gitu-gitu deh pokoknya. Nah itu dia ngamuk gitu. Kayaknya meledak sih dia. Iya. Meledak dia. Aku gak suka ya. Sebenernya yang dia sebutin tuh selain itu banyak banget. Kayak misalnya aku gak suka baju-baju yang bunda pilihin. Jadi mungkin gue pilihin baju buat dia gak membiarkan dia untuk. Iya. Tapi kan mungkin tuh refleksi atas penumpukan sebelum-sebelumnya. Belum tentu juga baju kan. Iya. Aku gak suka kamarku warna hijau. Kan gue kasih warna hijau karena kata om gue yang dokter. Buat hijau-hijauan tuh bagus buat mata. Gue chat warna hijau. Maksudnya mungkin hijau polon kali ya. Gue chat warna hijau. Loh aku gak suka. Hijau partai loh. Saya gak mau jadi politikus ya bunda. Gitu deh. Jadi meledak soal. Oke. Meledaknya disitu. Dan juga mungkin. Oke. Ini gue coba melihat dari sisi. Karena kan gue sama Mima. Hai Mima kalo kamu lagi nonton. Tante Sofi juga anak pertama. Sama kayak Mima. Dan gue kayak bisa relate gitu. Ketika lo tadi ngomong. Karena gue ngerasa juga orang tua gue tuh ya. Dulu nih. Sorry nih. Mam. Kalo buka gue kan udah gak ada ya. Maksudnya dia gak bisa nonton gitu. Tapi kalo jawab gue. If you're watching mam. Gue selalu ngerasa kalo. Kok kenapa ya orang tua gue kalo punya masalah. Pasti yang duluan kena gue gitu. Ketika dia sedang gak sabar. Gini. Batas sabarnya jadi berkurang. Karena dia punya masalah. Akhirnya itu terpapar ke gue. Karena dia menganggap. Anak pertama. Ya harusnya kamu lebih ngerti gitu. Gak tau ya. Mungkin kita berharap anak pertama itu lebih cepet dewasa. Jadi contoh lah buat adeknya. Sabar dong. Bantuin dong orang tuanya gitu. Padahal ada satu sisi dimana dia. Juga adalah anak. Anak-anak juga gitu. Dan setelah lo bikin buku itu tuh. Hubungan lo sama Mima membaik. Jadi setelah gue ikut seminar pertama. Memang disitu juga. Ya itu step yang pertama gue ambil adalah. Gue minta maaf sih sama Mima. Minta maaf dulu. Oh wow. Gue minta maaf. Maafin bunda. Bunda banyak salahnya. Itu tuh bunda. Dia ketawa. Kok kenapa bunda aneh gitu. Tapi langkah pertama gue minta maaf. Gue akan berusaha belajar jadi orang tua yang lebih baik buat dia. Kita sama-sama belajar ya Mim. Itu sih yang pertama gue lakuin tuh. Jauh sebelum bikin buku. Itu pertama kali gue belajar tuh. Apa ikut seminar. Tapi umur dia 6 atau 7 waktu itu. Ya sekitar 6 dan 7 itu. And then lo mulai bikin buku. Lo semakin terpapar pada. Pengalaman bunda-bunda di luar sana yang udah lebih experience. Atau pakar-pakar. Dan pastinya kan lo tambah ilmu. Itu hubungan lo sama Mima. Di saat itu. Jauh lebih membaik sih. Jauh lebih membaik. Itu padahal belum preteen. Belum. Itu masih oke banget. Nah dari situ. Dari setelah gue ikut seminar itu. Enak banget tuh Sof. Enak banget. Itu nyantai banget tuh. Kayak lo bisa pakai logika lo gitu ya. Iya. Wah enak banget deh pokoknya. Yaudah sampai akhirnya. Masa-masa preteen itu. Wah ternyata emang mesti. Beda rumus lagi. Beda rumus lagi. Umur berapa tuh dia paling. Kalau bahasa Sunda nama Mota. Yang paling seru tuh kayaknya 13, 14, 15 ya. Woo. Umur paling sedap guys. Buat mami-mami yang sekarang lagi nonton. Mungkin masih memegang bayi atau toddler terus. Rakit pinggang aja. Eh sekarang lebih maju. Oh lebih maju ya. Lebih maju kayaknya. Hormonalnya beda ya. Iya. 10-11 udah mulai. Kalau cewek ya. Cowok mungkin masih baby banget umur segitu. Iya, iya, iya. Kalau cewek tuh udah mulai. Oke. Sabar ya. Kalau sekarang anda sedang menonton sambil memegang anak anda yang masih kecil. Gak papa. Di luar sana sudah lebih banyak sumber yang akan membantumu pada saat harus menyeberangi jembatan itu. Gak usah khawatir dari sekarang. Itu tips dari kami. Gak usah khawatir dari sekarang. Iya, soalnya kalau kayak misalnya gini ya. Cowok-cowok apalagi ya bapak-bapak kalau ditanya. Lo kalau anak lo tiba-tiba punya pacar gimana? Pasti gak siap? Ya. Lo tiba-tiba anak lo remaja gini. Pasti gak siap. Gak akan pernah siap deh. Lo mesti ngalamin. Untuk bisa siap lo mesti ngelewatin gitu loh. Jadi gak usah bersiap-siap juga. Gak usah. Santai aja. Karena pada saat jembatan itu harus dilalui. Nanti pasti Tuhan udah nurunin ilmunya juga. Benar. Iya kan? Kita udah dipersiapkan lah ya istilahnya juga. Nah waktu pre-teens apa yang paling bangkang dari Mima yang lo berasa? Sebenernya sih wajar ya. Seperti yang pernah kita alamin juga sih sebenernya. Talking back ya? Iya. Kayak misalnya nih Mima mungkin di sekolah kan juga udah mulai konflik sama temennya dulu-dulu kan? Enggak. Begitu pre-teens kan udah mulai berantem sama temen ceweknya. Atau mungkin naksir cowok terus rebutan cowok sama temen cewek. Gue gak tau ya apa yang terjadi di sekolah detailnya. Tapi pulang tuh ke rumah dia udah sangat lelah gitu kan ya. Udah bete banget kan rumah itu kan tempat dia menunjukkan kepribadian dia yang sesungguhnya gitu kan. Sebenernya itu. Tapi waktu itu gue gak tau. Jadi udah tuh sampe rumah tas dilemparkan gedubrak gitu. Terus kalo Mima udah makan belum? Oh ini gak usah tanya-tanya deh. Gitu kan kita kan juga. Kaget ya? Kaget kan. Where did my baby go? Iya. Kita dari point of view gue waktu itu. Kok kalo gue tanya jawabnya ketus terus ya gitu. Apalagi brasko. Mana tahan diliat anak kayak gitu. Langsung meledak gitu. Akhirnya jadi. Aduh ini tuh gue mesti ngapain nih. Kayaknya gue salah terus ya. Kayaknya rumah panas terus nih tiap hari gitu. Berantem terus sama anak gue gitu. Waktu itu tuh gitu. Padahal kan sebenernya. Begitu akhirnya gue lewatin dan gue belajar. Ya gitu cuma perlu sabar aja. Ya dia capek aja sama dunianya dia di sekolah. Dia cuma perlu istirahat di rumah. Gak banyak didonder. Gak banyak ditanya-tanya gitu kan. Cuma waktu itu tuh gue ngerasa gue bingung sih. Gue harus apa tuh gue bingung. Bingung banget. Karena paling bingung sih. Ngeliat ngadepin Mima dan Indra. Yang karakternya sama ya. Indra paling gak bisa dibentak-bentak gitu. Pasti meledak dia. Padahal kalau kita mau telusuri sebagai orang luar. Gue kayak pinter nih ngomong. Padahal waktu anak gue berantem sama bapaknya. Juga gue masuk kamar nangis guys. Karena aku inget waktu orang gak ribut sama bapak. Ya ampun gak kelar-kelar sampai jam 2 pagi Mona. Gue tuh sampai gini. Tuhan. Aku boleh diekstraksi keluar dari rumah ini aja gak sih. Aku gak kuat gitu loh ngeliatnya. Kayak ini kan anak aku. Tapi dia udah berlaku kurang ajar dengan ngomong gitu sama bapaknya. Tapi ketika bapaknya bilang. Diam kamu jangan pernah kamu ngomong kayak begitu sama orang tua. Mungkin ya namanya orang tua ya. Bisa tak gitu. Apalagi udah jam 2 pagi gitu ya. Gue juga pengen larang bapaknya kayak. Ya ke suami gue gak pernah aku. Jangan ngomong gitu sama anak. Ya ke suami tuh kayak gini. Jangan gitu kamu. Ini anak aku. Iya kan. Padahal ya. Ya itu kan anak dia juga gitu. Iya gak sih. Akhirnya gue. Oke ini ini. Gak tau ya ini sisi gue. Waktu itu gue inget banget gini. Gue tuh kayak denger suara ya. Gue yakin banget nih Tuhan. Tuhan ngomong gini sama gue. Masuk ke kamar. Diam. Kamu berdoa disitu. Nanti kalau udah selesai. Kamu bagian meluk anakmu. Udah selesai. Kalau saya bilang harus ada yang disampaikan ke suamimu. Sebagai istri sampaikan. Kalau gak perlu diam aja dulu gitu. Gue masuk kamar tuh. Gue gini loh mon. Hehehehe. Gitu-gitu. Nanti kan gedengeran tuh di luar. Mereka masih wow, 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 wow. Aduh. Apalagi kalau laki sama laki suaranya dedek mon. Kayak dua orang dewasa laki-laki lagi. Aduh. Luar biasa kan. Dede kan gue ngomong. Iya. Padahal sebenernya masalahnya gak ada. Iya. Masalahnya gak ada sebenernya. Aduh masalahnya pasti kecil. Cuma gara-gara suaranya kenceng. Si anak suaranya kenceng. Si bapak gak terima. Anaknya bentak ibunya. Misalnya gitu ya udah tuh rame di rumah. Nah itu tuh. Kita tuh chaos banget sih. Cukup lama tuh kita chaos dengan situasi kayak gitu. Dan itu situasinya gak enak banget ya. Iya. Dan gue ngerasa bodoh lagi aja udah kayak gue. Iya. Udah punya buku bayangin aja. Iya. Ini gak salah pengen gue bakar rasanya buku gue tuh ya. Aduh sama. Gue udah punya buku tuh. Hati yang gembira adalah obat itu. Coba. Gak gembira hati gue di situ. Iya kan. Rasanya pengen gue bakar tuh buku. Hei kalian semua gak usah baca ini. Penulisnya gak ngerti dia ngomong apa. Iya kan. Juara gak tuh. Jadi gue gini. Oh ini ya orang bilang. Ih kok kan anaknya Ustadz. Kok bisa gitu sih anaknya. Gak ada. Kita semua manusia yang punya masalah gitu ya. Yang kadang-kadang kita tuh. Kita pun gak tau harus apa. Harus ngadepinnya gimana. Dan memang ya itu yang namanya naik kelas kalau ya Sofia. Kan gak bisa juga. Hidup tuh lempeng-lempeng aja. Gampang-gampang terus gitu ya. Ya udah. Akhirnya belajar lagi gitu. Punya ilmu baru lagi alhamdulillah. Tapi gue yakin sih. Sampai kita tua akan begini terus. Ya iyalah. Nanti begitu anak nikah kan beda lagi. Kita harus back offnya. Emang bisa ikutan. Gak bisa. Tambah gak bisa lagi. Ibaratnya misalnya kita lihat dia. Katakanlah agak gimana gitu. Ngomongnya sama pasangan hidupnya kan. Kita kayak pengen. Jangan gitu nak. Rumah tangga tuh. Diem aja deh mah. Mending gak bisa. Lebih gak bisa lagi. Kalau sekarang kita masih bisa nanam-nanam benih gitu. Bener. Wow. Dan lo punya empat anak. Lo mengulangi fase itu lagi. Dalam varian yang lain. Varian yang. Di Raka pasti variannya beda dong. Anak laki. Beda banget. Ini laki. Dia masih agak stabil sekarang. Raka tuh kan. Anak kedua gue ya. Sekarang umurnya. 14 tahun. Tingginya 185. Gawat sih. Bule banget. Bener. Makanya karena Indra udah pernah mengalami fase berantem sama anaknya sebelumnya. Sekarang setiap hari Raka dipeluk. Terus bilang. Mas Raka. Pokoknya ya. Kamu mesti tau ya. Sampai kapanpun. Mau Yanda lagi senyum. Mau Yanda lagi marah. Yanda tuh sebenernya sayang sama Raka. Yanda Raka. Yanda boleh titip pesen gak? Kalau marah sama Yanda. Yanda jangan dipukul ya. Bisa mentah laki gue kan. Jangan didorong. Jangan dipukul ya. Mas kamu gede banget soalnya ini badannya gitu. Itu tuh tiap hari dia ngomong kayak gitu. Sama Indra tuh. Gue luar biasa sih. Bukan cuma gue. Mima pun appreciate sama Indra. Karena Indra tuh berusaha. Gue tau dia susah banget belajarin. Itu susah banget dia melawan dirinya sendiri. Tapi udah jauh banget. Berubah dulu. Berantem terus sama anak gue. Nah itu sulit. Sulit tuh buat gue. Iya. Gue pula lagi. Gue tuh orangnya menghindari konflik Sof. Gak suka konflik. Gue ngeliat kayak gitu. Mau gila gue. Kenapa sih harus ada konflik di dunia ini gitu. Iya. Gue modelan yang gitu. Jadi gue ngeliat. Anak sama bapak berantem terus di dalam rumah. Kalau di luar rumah masih oke lah. Gue bisa melarikan diri ya. Tapi kalau di dalam rumah mau kemana kita. Iya kok. Wah itu mau gila sih gue. Pantes dibilang surga di telapak kaki ibu ya. Iya bener. Karena kita harus mikir gimana caranya supaya aman. Tapi jangan juga karena demi aman kita nyapu masalah ke bawah karpet. Iya. Udah. Sapu-sapu-sapu. Lama-lama kan meledak. Tapi akhirnya gue mensyukuri sih. Tipe mereka adalah mereka berantem berdua. Justru itu yang bikin masalah mereka berdua tuh cepet selesai. Gak ribut-ribut-ribut. Terus mendem masing-masing makin benci setiap harinya kan. Jadi mereka ribut-ribut-ribut melejak gitu. Tapi mereka selesai sih berdua. Iya. Mereka saling minta maaf. Abis itu menyadari masalah. Nah itu tuh. Itu bikin gue happy sih. Membuat mereka lebih cepet belajarnya berdua ya. Kalau gue mungkin tipe yang. Daripada ada konflik mending gue pendem deh. Tapi yang ada. Konfliknya malah. Makin besar ya. Semakin berkembang. Itu gue belajar juga sih dari mereka. Oke. Gue mau nanya. Kalau lo gak mau jawab ini juga gak apa-apa. Kan gue sempet ngeliat kalian posting soal terakhir-terakhir itu ada sedikit masalah lah dengan Mima. Dia sekarang fakultas psikologi padahal. Iya betul. Dia belajar fakultas psikologi. Sebenarnya kan banyak tuh yang bertanya-tanya. Itu sebenarnya apa yang terjadi Simon? Maksudnya di usia segitu dia mengalami depresika atau apa? Sebenarnya Mima tuh memang udah jadi awalnya itu kelas. Eh nanya yang ini gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita emang cerita sih. Kita emang cerita soal ini gitu. Karena kita juga banyak belajar dan ternyata Mima menemukan hal ini. Banyak hal ini pada temen-temannya juga gitu. Jadi ternyata Mima itu kan sekitar kelas 6 SD tuh suka. Bunda jemput aku di sekolah aku sakit perut. Bawa ke UGD. Gak ada apa-apa. Gak menemukan penyakit apapun. Bunda aku sesek nafas. Bawa ke jemput sekolah. Gue bawa ke UGD lagi. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Asma kali. Gak gitu. Enggak bu gak ada kok. Asam lambung. Gak ada bukan asam lambung gitu kan. Udah. Nah suatu hari gue bawa ke dokter anak spesialis gastro. Oke. Iya kan. Pencernaan nih ya. Iya. Terus duduk dokternya langsung tanya. Lagi ada masalah apa di sekolah. Apa hubungannya gue bilang kan. Iya. Kok yang ditanya masalah. Jadi ternyata gastro tuh banyak banget hubungannya sama stres. Gue disuruh ke psikolog malah sama si dokter. Oke. Bingung kan gue apa hubungannya nih gitu. Nah dari situ Mima sering ngelak ke psikolog. Sampai akhirnya sekarang gue baru tau bahwa anak-anak dengan masalah kesehatan mental tuh munculnya dari fisik dulu. Ya dari sesek-sesek nafas. Mungkin dulu itu dia panic attack tapi kita gak tau. Oke. Ya masuk akal seandainya itu bener ya. Iya. Mungkin dia panic attack tapi kita gak tau. Oke. Nah SMP Mima tuh mulai tuh ke psikolog keluarga lah. Psikolog anak dan keluarga. Kita sering gitu terus udah. Dari SMP tuh? Dari SMP ya dari SMP. Terus SMP kelas 2 kelas 3 tuh stabil. Stabil banget SMP kelas 1 mulai lagi. SMA kelas 1 mulai lagi. Dia sering panic attack. Oke. Digodain kakak kelasnya lah apa segala macem tuh dia sering panic attack. Kadang-kadang gak ada masalahnya. Tiba-tiba dia nangis di kamar-kamar di sekolah. Kecemasan ya? Iya. Serangan kecemasan. Bener. Serangan kecemasan. Dia sering cemas. Nah kita mulai tuh tadinya kita ke psikolog anak. Mulai ke psikolog klinis waktu itu. Pindah. Beda tuh ya? Iya. Psikolog klinis itu lebih kepada apa ya. Lebih kepada kekesehatan mental. Kalau psikolog anak dan keluarga mungkin ibu dan anaknya ada problem komunikasi misalnya. Atau apa gitu ya. Kalau klinis itu kan ada hubungan ini sama kesehatan mental gitu. Disitu Mimah sebenarnya udah mulai ke psikolog klinis waktu SMA. Nah kemudian si depresi yang kemarin kita ceritain itu. Ada di Youtube bukan? Ada di Youtube itu tuh. Karena Mimah cerita duluan di Instagramnya waktu itu. Oh dia udah sempat cerita. Ya kan memang Instagramnya tuh banyak cerita tentang kesehatan mental ya. Sejak di SMP. Dia tuh disitu tulisnya dia itu sebagai mental health advocate. Dia bilang gitu. Jadi dia memang sering sosialisasi karena. Dia udah memosisikan diri disitu. Berarti dia paham. Di SMP. Karena ternyata. Dia kan sering ke psikolog Sof sama gue. Ternyata temen-temennya banyak yang punya masalah yang sama. Orang tuanya gak izinin ke psikolog. Ngapain? Curhat sama mama aja. Gak usah ke psikolog. Makanya dia suka sosialisasiin. Supaya gak apa-apa loh ke psikolog. Gitu loh. Gitu loh. Berarti kita gila. Awalnya tuh gitu. Nah. Begitu pandemi. Ternyata buat dia. Masa itu tuh sangat sulit ya. Karena udahlah dia. Dia sebenernya introvert. Dia seneng banget ada di kamarnya sendiri. Jadi waktu awal pandemi dia happy. Gak usah ke sekolah. Oh gak ada masalah. Oh happy banget nih aku bisa belajar dari kamar. Gitu kan. Tapi setelah lama dia. Dia kayak jadi tenggelam dalam kegelapan kamarnya itu. Lama-lama. Dalam dunia yang dia bangun sendiri berarti ya. Gua gak ngerti deh. Pokoknya sifat depresifnya dia dikeluar saat itu gitu. Dia juga. Pada saat pandemi? Pada saat pandemi. Mungkin sebelum pandemi masih banyak obatnya lah. Misalnya dia ketemu temennya di pelukan. Dia bisa nangis curhat. Itu tuh udah obat banget gitu ya. Cuma waktu pandemi tuh ternyata banyak banget anak-anak yang. Melewati itu juga berat banget. Dan diam-diam ya. Karena takut mau curhat juga ke orang tua. Diminta ke psikolog. Orang tua gak ngasih gitu kan. Itu tuh. Itu memang ternyata berat banget lah buat Mima. Sampai akhirnya waktu itu ada kejadian. Apa. Mima self harm. Terus kita bantu untuk nyelamatin. Kita ke psikiater. Sempat dirawat juga di rumah sakit ya. Berapa lama ya. Kayaknya seminggu gitu ya. Ya udah tapi jadi lebih jelas lagi sih. Kalo Mima tuh memang. Butuh treatmentnya seperti apa gitu. Dia juga jadi ada pengalaman. Makanya dia share. Karena ternyata banyak juga temen-temennya yang ngalamin hal yang sama. Dia cuma mau kasih tau sih sebenernya awalnya. Bahwa. Ayo temen-temen aku bisa survive. Kalian juga bisa gitu. Ketika lu ngomong self harm tuh apa yang dia lakukan Mon. Karena aku lihat di Instagrammu ketika kamu cerita. Di Brasko juga lalu. Aku buka YouTube. Itu di takedown gak sih? Di takedown. Makanya gua kalau ceritain nanti YouTube lu di takedown juga nih. Oh iya. Pokoknya nyakitin diri sendiri lah. Oke. Menyakiti diri sendiri. Ya oke. Dan ketika itu terjadi kan. Berarti lu harus mencari bantuan medis ya? Medis ya. Harus cari bantuan medis. Gue beruntung sekali punya sos yang banyak kenal banyak psikolog. Terus psikolog juga mengenalin gue sama psikiater. Karena gue gak punya kenalan psikiater. Gue kebayang sih. Kenapa akhirnya Mima ngajak gue untuk udah bun gak apa-apa. Kita gak perlu malu. Kita sosialisasiin ini sama-sama aja. Karena gue aja ya Sof. Yang kayaknya seumur hidup gue tuh banyak bekerja sama-sama psikolog. Anak lah segala macem. Masih. Itu pada saat itu gue sangat kebingungan mesti gimana. Gak tau gue harus apa. Gitu. Terus kebayang gak sih orang lain yang umum gitu ya. Yang gak kenal masalah kesehatan mental ini gitu ya. Gak ngerti bahwa psikolog tuh kemana gitu. Itu tuh mesti ngapain pada saat kejadian seperti itu. Karena hal-hal kayak gini tuh banyak banget dialamin sama anak remaja. Remaja dewasa. Lu menemukan dia, lu masuk kamarnya atau? Gak. Dia yang masuk kamar gue minta tolong. Itu jam 3 pagi. Oh men gue gak bayang sih gila. Itu sih mimpi buruk banget. Tapi gue syukuri. Gue bilang sama Indra kita syukurin. Ini walaupun kejadiannya tuh kayaknya mengerikan banget ya pada saat itu. Tapi itu tuh buah dari apa yang kita lakukan selama ini. Kalau komunikasi gue dan Mima gak baik. Gak mungkin ada anak yang berani masuk kamar orang tuanya minta tolong dalam keadaan udah. Sangat buruk gitu loh Sof. Masih mereka umpetin. Mereka umpetin gimana caranya mereka takut banget orang tuanya tau dia dalam kondisi yang gak oke gitu ya. Minimal ya minta tolong paling berani sama temennya lah ya. Kalau semua orang tuanya pasti gak berani. Jadi menurut gue Mima masuk kamar gue minta tolong ke gue karena kondisinya dia udah gak oke. Itu tuh sampai sekarang sangat gue syukur. Gimana kalau dia gak berani masuk kamar gue apa yang terjadi gitu. Itu menandakan menurut gue itu menandakan komunikasi kita sebagai orang tua dan anak baik. Gue bilang sama Indra gitu. Kita syukurin. Itu kejadian itu kita syukurin. Gue gak kebayang sih lu harus gimana tuh markirin perasaan lu saat itu. Yang kebayang sama gue adalah ada rasa takut. Takut. Rasa panik terus tapi kita tau kita harus cari bantuan medis dulu ya kan. Ini beresin dulu baru nanti mikirin yang fisik lu beresin baru nanti kita pikirin yang jiwa gitu kan ya. Gue ini sih gue bener hebat sih waktu itu pertama kali kejadian. Tapi gue liat karena memang memang betul-betul membutuhkan pertolongan yaudah akhirnya. Yaudah deh kita beresin dulu deh nih kita beresin. Karena banyak yang mesti diberesin tuh kan ya bukan cuma luka fisiknya aja. Tapi dalamnya pasti udah lebih berdarah-darah ya jiwanya. Gila loh. Enggak semua orang tua bisa berpikir kayak lu tuh. Pasti langsung mikir yang service dulu kan yang kelihatan. Abis itu mungkin semoga tidak terjadi karena merasa sudah gagal jadi orang tua. Kenapa anak gue bisa begini terus lu malah ujung-ujungnya jadi marahin anaknya. Kenapa sih misalnya gini kamu kurang beriman ya atau apa. Emang mama gak ngajar terus kita mulai menyalahkan diri sendiri. Apa gue kurang ngasih di pelajaran agama misalnya atau iya kan. Itu manusia woi banget menurut gue karena. Itu pasti terlintas sih tapi setelah gue melewati ini ya. Kalau boleh kasih karena ini sebenernya terjadi di banyak keluarga sih. Iya dan banyak yang belum speak up. Iya nah menurut gue sih satu hal yang paling penting ketika terjadi seperti ini. Temenin anaknya supaya setidaknya dia merasa punya temen. Gue bilang sama Mima waktu itu Mima jangan khawatir Mima jangan takut. Jangan pernah merasa ditinggalkan siapapun yang ninggalin Mima boleh. Tapi Bunda dan Yana gak akan pernah ninggalin Mima. Udah itu nomor satu yang perlu gue sampaikan supaya dia tahu bahwa dia gak sendirian. Udah itu aja dulu. Itu tuh paling penting sih menurut gue. Supaya ide. Membesarkan jiwanya dulu ya kan. Ya karena memang yang lu omongin juga kebenaran. Sebagai orang tua gak mungkin kita tinggalin anak kita. Maka ada orang tua tinggalin anak. Iya gak ada. Dan kebenaran harus. Apa ya volumenya harus lebih keras daripada ide-ide. Menyesatkan ya. Kalau aku ngomong menyesatkan bukan berarti. Oh Nian Ordi Rukiah apa. Bukan. Menyesatkan berarti. Anak zaman sekarang kan banyak terpapar sama macem-macem. Jadi kadang-kadang itu membangun sebuah konsep tanpa dia sadari. Benar. Sehingga volume suara soal konsep apapun itu menenggelamkan kebenaran yang harusnya. Kita kumandangkan setiap hari ke mereka bahwa I love you so much. No matter what happens nak. Dan kami orang tuamu tidak akan pernah meninggalkan kamu. Seri ya jadi orang tua ya. Tapi emang kebenaran. Dan kedamaian yang hanya bisa dikasih dari Tuhan ini menurut gue. Emang kita gak bisa menemukannya dalam dunia yang bising sih. Ya ya. You won't find it on the internet. Ya. You won't find it on apa ya. Platform-platform yang. Ya gak berarti Tuhan gak ada disitu ya. Tapi. Tapi akan. Akan susah kita dengarkan karena. Tuhan itu menurut gue cenderung. Calm. Jadi wadah-wadah itu justru yang kita cari. Calmnya. Jangan konsen ke. Anginnya. Iya. Atau. Wah ini pohon udah pada tumbang nih. Jangan gitu. Lihat ke. Duh gue merinding ngomongnya. Lihat ke siapa yang nyitain ini semua. Iya. Bahwa dia mampu mengendalikan ini semua. Itu yang gue sampaikan ke Mima juga. Mima jangan khawatir ya. Jangan khawatirin bunda. Karena dia selalu mikirnya gue kan. Bunda sebenernya aku mau curhat dari kemarin. Tapi aku takut bunda kepikiran. Takut jadi tambah bebannya bunda gitu-gitu kan. Dia selalu yang dia omongin itu. Gue bilang. Mima gak usah takut ya ngerepotin bunda. Karena. Buat bunda. Apapun kejadiannya. Point of view nya kita sendiri yang nentuin. Ya kan. Mau lihat kejadian ini sebagai apa. Berkah atau musibah. Wow. Kalau mau kita lihat sebagai musibah. Ya musibah gitu. Wow. Tapi kalau kita mau lihat sebagai berkah. Banyak banget Sof berkahnya. Gue jadi lebih tahu dia. Dia jadi bisa diselamatin ya kan. Kita jadi lebih tahu dia kenapa. Selama ini kan dia gak ngomong gitu kan. Sekarang. Kita jadi tahu ketika tahu. Kita jadi tahu mesti kemana. Obatnya apa. Terapinya apa. Treatmentnya apa. Kan sebenernya berkahnya banyak banget. Kalau kita mau lihat dari sudut pandang berkah gitu. Jadi gue bilang. Mimah. Mulai saat ini ingat terus ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Keputusannya ada di kamu. Mau lihat ini sebagai. Dari sudut pandang musibah. Atau dari sudut pandang berkah. Gue bilang begitu. Powerful. Mimah. Kalau kamu nonton. Menurut Tante Sofi. Setelah merenungi langsung cerita dari bunda. Walaupun awalnya ngeliatnya di sosmed. Dan gak berani nanya langsung waktu itu. Aku. Gue doain. Gue bilang ngomong. Keluarga ini. Gue bilang kenapa ya. Kok bisa sampai begini. Aku cuma mikir satu. I think Mimah. I see a book. Happening. Mimah akan nulis buku. Mimah akan membantu. Banyak banget. Yang minta nulis buku. Pada saatnya. Jangan jadi beban loh Mimah. Tapi pada saatnya nanti. Akan lahir buku yang. Banyak membantu orang. Di depan sana. Dan saat ini memang. Apa ya. Mimah. Diizinkan Tuhan. Diizinkan Allah. Untuk jalanin ini. Because you're going to help so many people. Mim. Iya. Gue juga yang. Kamu keren banget. Dan lo terlebih keren. Gue udah gak tau lagi mau ngomong apa deh. Si anak SMA yang gue kenal dulu yang. Aduh. Tenang. Ngadepin apa-apa yang. Dia tuh orang yang pintar memarkirkan. Perasaan deh. Pokoknya ada kasus gini. Nih. Nah dia bisa mikir dulu. Mau marah dulu. Sedih dulu. Panik dulu. Apa dulu gitu. Dia bisa parkirin. Lu bisa compartmentalize. Dan aku rasa sebagai ibu. Kita semua harus. Bisa melakukan itu. Oke. Sebelum kita tutup tadi. Gue udah janji. Untuk pertanyaannya soal Balin. Jadi Balin itu. Lu susuin. Sampai sekarang umur berapa dia? Mau 2 tahun. Dan Mona. Kemarin cerita bahwa. Rezekinya Balin tuh ada aja. Luar biasa dia. Gak pernah beli baju. Orang mah ada aja yang ngirim. Hebat ya. Rejeki lu juga gak pernah putus. Mohon gue yakin. Amin. Apapun yang sedang lu hadapi saat ini. Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Dan gue yakin lu lebih dari mampu sih. Untuk menghadapi apapun itu. Amin. Dan Balin ini. Ya. Juga anak yang. Someah gitu ya. Yang. Pokoknya kalau liat Balin. Orang gak mungkin. Gak sayang. Iya. Betul. Bener gak sih? Betul. Itu anugerah tuh. Menyenangkan. Bikin suasana juga jadi lebih. Jadi happy terus. Di rumah juga jadi. Kan anak-anak gue udah gede-gede ya. Jadi sebelum ada Balin dan Numa. Ini udah masing-masing. Mimah sendiri. Raka punya temen sendiri. Nala juga gitu. Tapi semenjak ada Numa dan Balin sih. Rumah tuh jadi rame terus. Semua ada di ruang tamu. Main sama mereka. Karena Balinnya juga nyenengin sih. Tapi gak semua orang tua punya energi kayak lo sama Brasko menurut gue. Energi dan hati yang seluas samudera kayak judul sinetron ya. Untuk menghadapi sinetron kehidupan yang nyata ini. Lo luar biasa. Jadi mesti diapain. Balik lagi ya mesti dihadepin lah ya. Gue sih happy ya. Happy buat mereka lah. Dan gue ini aja sob. Gue akan mengakui kok. Kalau gue lagi capek. Energi gue lagi abis. Gue juga manusia ya. Jadi gue gantian aja sama Brasko. Brasko. Aku lagi capek kamu deh gitu. Gue untungnya punya suami kayak Brasko juga ya. Banget. Iya luar biasa. Kalian memang udah match made in heaven banget. Di pertemukan sama Tuhan tuh. Walaupun di saat umur lo waktu itu muda banget. Menurut gue udah match made in heaven banget sih. Karena aku menyaksikan kisah cinta kalian. Dianterin sama om-om ya. Tapi om-omnya pinter. Om-omnya tuh sayang banget. Brasko nih ya. Nih kita buka jadi rolling door dikit. Baru dia mau ngomongi anda gitu. Udah berdiri. Gak usah. Gak mau ngomong. Gue bergerak aja dia udah berdiri. Iya. He's such a great support system ya. Iya. Banget. Oke. Sebelum kita udahan. Ada yang mau lo ucapkan. Gak untuk kali-kali nih ada orang tua. Yang lagi bingung-bingungnya saat ini. Nonton. Ini. Tapi dia lagi bingung sama kehidupannya gitu. Apapun itulah masalah mereka. Gak usah bingung. Semua ada solusinya kok gitu. Sebenernya semua ada solusinya tinggal kita membuka hati aja sih Sof menurut gue. Membuka hati aja kita untuk menerima pelajaran apa nih yang lagi mau dikasih ke kita ya kan. Terus solusi apa nih yang mau kita. Yang mau kita lakuin. Karena menurut gue. Di saat ada masalah. Gurunya tuh udah ready. Iya. Iya gak sih? Iya. Gurunya udah ready. Terus. Apa ya. Ilmunya tuh udah ready untuk nyampe ke kita. Tinggal kita aja yang. Yang. Bersedia apa enggak nih membuka diri untuk menerima itu. Jadi. Udah. Gue di usiasa ini ya. Jalanin aja. Udah gak ada yang gue khawatirin ya kayaknya ya. Mau sebesar apapun masalahnya. Kita pasti bisa kok ternyata. Karena ya itu balik lagi. Kalo gue balik lagi ke gue yang zaman lupus itu. Setau gue. Gue tuh anak yang rapuh Sof. Cengeng gitu. Cengeng. Nangis melulu gitu. Terus. Bingung gak bisa ngadepin konflik. Gak suka konflik gitu. Tapi. Ternyata juara. Hadepin semuanya. Juara. Hal-hal yang kita ngobrolin disini ya. Kalo boleh aku izin sebut ya. Itu tuh. Permukaan banget. Ya. Ada beberapa hal yang tentunya kita gak bisa omongin. Ya apalah kan aku kenal Mona udah lama gitu. Tapi maksudnya. Crazy sih. Kalo misalnya kalian melihat. Tapi setiap orang kan punya permasalahan masing-masingnya. Kita jangan pernah bandingin beban kita. Atau berkah kita. Karena memang beda-beda. Jalannya memang beda-beda. Oh. Satu hal yang aku inget. Kalo kita lagi punya masalah. Dirundung masalah yang berat banget. Itu kan rasanya kayak kita jalan di lembah kematian gitu ya. Kayak gak ada orang disitu. Panas. Terik. Gak ada air. Mau minum sebentar pun juga. Ingat. Jalan terus aja. Sampai nemu lagi bukitnya. Jangan malah. Masang tenda disitu. Jadi kalo ada masalah. Jalan masang tenda kan. Kenapa betah. Jangan keluar lah. Gitu ya. Betul. Betul. Itu juga sih yang gue rasain. Bener. Oke. Monco makasih buat waktu lo. Luar biasa banget lo udah spend waktu sekian banyak buat gue. Menurut gue. Menurut gue. Menurut gue ini very precious. Makasih banget ya Mon. Oke guys. Besok-besok kita ngobrol sama suaminya. Mungkin coba ya kita lihat. Punya waktu gak Bapak Berasku hari ini. Yang jelas. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Di kolom komen tulis ya. Menurut kalian siapa lagi yang harus aku ajak bicara. Dan jangan lupa. Aku harus ngomong sih nih. Like and subscribe. Karena kalo enggak. Ntar kapan nonton ya. Eh channel kalian masih ada gak tuh? Ada ada ada. Mona Indra Channel. Iya bener. Mona Indra Channel gue sampe lupa. Ada ada ada. Iya sampe lupa pasti. Karena ngatur semua suaminya. Thank you banget ya Mon. Thank you son. You are love. See you. Oncu makasih banget ya Allah. Sama-sama dong. Duh gue paling. It's alright. See you. I got a light. You are love. 24,00-20. Let's see you. I'm gonna wait.